Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 2 bidang studi matematika. Mari kita buka bukunya halaman 100, yaitu latihan 4, menyelesaikan soal cerita tentang berat benda. Kerjakanlah soal-soal cerita berikut nomor 1. Ibu membeli 200 gram mentega, ibu juga membeli 250 gram gula pasir. Berapa berat belanjaan ibu seluruhnya? Untuk mencari nomor 1 kita jumlakan berat mentega dan gula pasir, yaitu 200 ditambah dengan 250. Hasil yang kita peroleh adalah 450 gram. Jadi, berat belanjaan ibu seluruhnya adalah 450 gram. Nomor 2 Tahun lalu seorang petani memanen 350 kilogram mangga. Tahun ini hasil panennya turun 45 kilogram. Berapa hasil panen mangga petani tersebut tahun ini? Karena hasil panennya turun, maka kita kurangkan. Jadi, 350 dikurang 45, hasilnya adalah 305 kilogram. Jadi, hasil panen mangga petani tersebut tahun ini? Yaitu sebanyak 305 kilogram. Nomor 3 Berat sebutir telur ayam mencapai 60 gram. Berapa butir telur ayam dengan berat kurang dari 250 gram? Ini caranya kita langsung bagikan saja 250 di bagian 60. Kita corek 0-nya sama-sama. Berarti tinggal 25 di bagian 6. Nah, sekarang kita perhatikan dulu, kita bagi dulu. Karena kita akan mencari berat yang tidak boleh lebih dari 250. Nah, ini sisanya tidak kita perhitungkan lagi. Jawabannya cuma 4. Jadi, telur ayam dengan berat kurang dari 250 gram ada 4 butir. Nah, kita lanjutkan nomor 4. Dalam sehari, seekor gajah dapat memakan 250 kilogram tumbuh-tumbuhan. Berapa kilogram tumbuh-tumbuhan yang ia makan dalam 2 hari? Berarti untuk mencarinya, kita tinggal kalikan 250 dikali 2 hari. Dan hasilnya adalah 500 kilogram. Jadi, tumbuh-tumbuhan yang ia makan dalam 2 hari adalah sebanyak 500 kilogram. Nomor 5 Seorang nelayan menangkap 125 kilogram ikan dalam sehari. Berapa kilogram berat ikan yang ditangkap dalam 4 hari? Ini juga sama, kita tinggal kalikan. 125 dikali 4, hasilnya 500 kilogram. Jadi, berat ikan yang ditangkap dalam 4 hari ada 500 kilogram. Berat ikan yang ditangkap dalam 5 hari? Nah, sekarang nomor 6. Berat seekor bayi gajah mencapai 115 kilogram. Berat seekor bayi jerapa mencapai 70 kilogram. Berapa selisih berat kedua bayi hewan tersebut? Karena mencari selisih, maka akan kita kurangkan, yaitu 115 dikurang dengan 70. Dan hasilnya adalah 45 kilogram. Jadi, selisih berat kedua bayi hewan tersebut adalah 45 kilogram. Nah, demikian video pembahasan itu hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you!